Intro Milan berminat pinjam dejan gulusevki dari Juventus Kehadiran diwisan Vlauvi kabarnya membuka peluang bagi A9 untuk merekrut gelandang sayap Juventus dijan gulusevki pada Mercato musim dingin 2022 ini Irosneri dilaporkan ingin meminjam sang pemain dari rival seri A, Italia Mereka Sebagaimana dikabarkan Rudi Gelati, dikutip dari Semper Milan pada hari Kamis Direktur Milan Paolo Maldini dan Ricky Masara terus bekerja keras untuk bisa mendatangkan pemain pada hari-hari terakhir bursa transfer Januari Setelah baru mengamankan tanda tangan penyerang muda Red Star itu Marco Lazetik dengan biaya 6 juta euro sebagai pengganti penyerang pinjaman Pietro Pellegrini, Milan terus bermanuver Fokus tim pemilik 18 gelar Liga Italia ini adalah sosok beg tengah dan satu gelandang sayap Untuk target pertama, beg tengah Iltiavolo dihubungkan dengan pemain muda FG Southgate 04, Malik Tiau Sementara itu, pos gelandang sayap Milan dikabarkan berencana mendatangkan pesepak bola swedia dejan gulusevki Sumber yang sama menyebutkan, gulusevki memang sedang mencari klub lain setelah kedatangan Vlauvi ke Stadion Alliance Turin Gulusevki baru saja didatangkan Juventus dari Atalanta pada musim dingin 2021 lalu Ia sebelumnya menjalani masa pinjaman yang cemerlang di Parma hingga akhir kampanye 2019-2020 Namun, bergabung dengan dejan gulusevki di bawah kepemimpinan masih melawan alegri Gulusevki kurang mendapatkan waktu bermain lebih Max Ale lebih menyukai memasang Juan Cuadadro ataupun Bernadeschi Sebelum mengamankan servis rekan selenggara selatan di Uraimovic itu Milan dipercaya harus melepas salah satu pemain sayap Samu Castileo Castileo sendiri mendapat minat dari Sam Doria Tapi sang pemain lebih menyukai untuk kembali ke kampung halamanya di Spanyol Dan dua Constanza La Liga Spanyol serta Real Betis berlomba untuk memikat pemain berusia 20 tahun tersebut Di sisi lain, Juventus memang harus cuci gudang setelah mendapatkan tanda tangan dusan Vlauvi dari Fiorentina Pasalnya, demi menyeimbangkan raja keuangan Ibian Coneri patut melepas beberapa pilar utama Beberapa nama yang dirumorkan bakal meninggalkan klub Bitmont Turin adalah Paulo Dybala, Arthur, Aron Ramsey, Kulusevki, dan penyerang Alvaro Morata AC Milan resmi perkenalkan wonderkid asal Serbia seharga Rp64 miliar Pilih nomor punggung KK AC Milan resmi memperkenalkan wonderkid Serbia Marco Lazetik sebagai rekrutan barunya di bursa transfer musim dingin ini AC Milan mendatangkan Marco Lazetik dengan mahar sekitar Rp64 miliar Dan sang pemain bakal mewarisi nomor punggung legendaris Irol Soneri Ricardo KKK Hanya beberapa hari sebelum bursa transfer musim dingin ditutup Raksasa Liga Italia AC Milan merampungkan satu penandatanganan pemain baru AC Milan mengkonfirmasi kedatangan penyerang Marco Lazetik pada Kamis waktu setempat AC Milan mengumumkan rekrutan Marco Lazetik dari Svenas Vesda Usai ditebus senilai 4 juta euro plus 1 juta euro dalam rupa bonus Krevenas Vesda juga bakal mendapatkan 10% keuntungan dari transfer Lazetik di masa depan Ande di Lego Iro Soneri Dinukik dari laman resmi klub AC Milan mengikat Marco Lazetik dengan kontrak jangka panjang Lazetik diketahui menatangani kontrak dengan Milan hingga Juni 2026 Penyerang Borussia 18 tahun tersebut menjadi pengganti sepadan bagi Pietro Pellegris Yang dikembalikan Milan ke AS Monaco Pietro Pellegris sejatinya didatangkan Milan pada bursa transfer musim panas 2021 Dari AS Monaco dengan status pinjaman Namun durasi peminjaman Pellegris teredukasi setelah Milan gagal menemukan kesepakatan dengan AS Monaco Pada akhirnya penyerang asal Italia itu Harus mengakhiri masa pinjamannya di San Siro lebih cepat 6 bulan Selama membela Milan Pellegris tercatat hanya bermain dalam 6 pertandingan di Liga Italia Meski demikian Pellegris tetap dipastikan bermain di Liga Italia hingga musim 2021-2022 Berakhir lantaran bergabung dengan Torino berstatus pinjaman Ada pun Lazetik dipastikan bakal mewarisi nomor punggung ikonik di Legenda A9 asal Brazil Riccardo Caca Selama bernaung di San Siro Moner kit asal Serbia tersebut memilih nomor punggung 22 yang sempat dikenakan oleh Riccardo Caca Karena dirinya mengagumi sosok Legenda Kakak telah dikenal oleh para tifosi Milan dengan nomor punggung 22 selama bernaung di San Siro Dalam kurun waktu 7 musim sejak bergabung pada musim panas 2003 Legenda asal Brazil tersebut tercatat berhasil mencetak 104 gol dalam 307 penampilan Sementara itu Lazetik lahir di Belgray pada 22 Januari 2024 Dan memulai karirnya di tim Junior Svenas Vesda sebelum melakukan debut di tim utama pada November 2020 Lazetik sempat menjelani masa pinjaman dengan bermain di klub divisi 2 Liga Super Serbia Grafikar dan mencetak 4 gol dalam 14 penampilan untuk mereka Setelah kembali ke Spavida Vesda pada musim panas 2021 Dirinya melakukan debut di tim utama dan musim ini telah mencetak 1 gol dalam 16 pertandingan Kini penyerang berpostur jagung tersebut bakal bermain bersama idolanya yang lain Selatan Ibrahimovic dalam sekuat arahan Stefano Pioli Jika tidak ada halangan, maka Lazetik dapat melakoni debut bersama AC Milan Dalam duel panas berculuk derbi di Lama Donina ketika berhadapan dengan Inter Milan Dalam lanjutan Liga Italia pada Sabtu atau Minggu pukul 00 waktu Indonesia Barat Dejan Kulusevki bisa menyajikan 2 solusi jitu buat AC Milan Juventus menjadi pusat perhatian di Italia selama bursa transfer musim dingin ini Setelah mengejutkan banyak orang dengan merampungkan pembelian dusan Vlaovic Mereka kini sibuk melepas beberapa pemain yang tidak lagi dibutuhkan Transfer Vlaovic dari sesama peserta seri A Fiorentina Membuat Juventus harus merogoh kocek yang sangat dalam Mereka harus membayarlah Vla sebesar 7 juta euro sebagai kompensasi Karena sudah merekrut bintangnya Juventus sepertinya akan mendatangkan satu pemain lagi untuk menguatkan sektor gelandang Nah Hita Nandes menjadi salah satu buruan Tapi sebelum itu Bianconeri harus melakukan agenda bersih-bersih sekuat Untuk mendapatkan Nandes, mereka harus melepas salah satu dari Arthur Melo atau Rodrigo Bentagur Juventus juga harus melego penyerang dan kabarnya Tijan Klusevki masuk dalam daftar jual raksasa Italia tersebut Kabar yang berindah perkan ini mengatakan bahwa Juventus sudah siap merelakan kepergian Klusevki Pemainan Solskjaer itu memang sempat masuk daftar jual di awal bulan Tapi ditarik lagi usai Federico Kisa mengalami cedera Juventus terbuka untuk diskusi siap menerima proposal peminjaman Kabar terbaru, mereka telah menawarkan sang winger ke rival bebuyutannya yaitu AC Milan Juventus disebut membolehkan Milan meminjam sang pemain dengan klausur pembelian di akhir musim Klusevki sebelumnya dikenal sebagai pemain bertalenta Ia menjulukan kemampuan terbaiknya saat memperkuat Barma Dimana dirinya berhasil mencetak 6 gol dari 20 penampilan di semua kompetisi Juventus, khusus dalam masa kepelatihan masih melawan alegri Klusevki tanpa kesulitan ia hanya menghasilkan 2 gol dari 24 penampilan Yang kebanyakan dilakoni sebagai pemain pengganti Kalau dilihat sekilas, Juventus mungkin menawarkan pemain buangan dalam diri Klusevki Namun sejatinya, penyerang berumur 21 tahun tersebut bisa menyediakan 2 masalah pada lini depan Milan saat ini Posisi dominan Klusevki adalah winger karat Kehadirannya bisa memberikan keseimbangan di lini depan Milan Karena selama ini mereka lebih banyak mengadalkan Rafael Leao dan Theo Hernandez di sisi kiri ketika melakukan serangan balik Lalu, dalam berbagai kesempatan, Klusevki selalu berkata bahwa dirinya nyaman bermain sebagai trekku artista Kata-katanya memang tak selalu benar karena pelatih-pelatih yang pernah mengasuhnya melihat lebih cocok bermain sebagai winger Kalau memang mampu bermain sebagai trekku artista Maka Klusevki bisa menjadi angin segar andai Brahim Dias sedang mengalami hari yang buruk Koneksinya bersama Swedia juga bisa mempermulus kerjasama dengan Zlatan Ibrahimovic Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!